Hai cantik banget cakep banget ya Nah kayak gini nah ini suami saya mau mencoba mau mencoba tahu teman-teman mau mencoba tahu yang saya buat teman-teman tuh lihat nah ini sama tahu sama Hai cabai kecil ya tomat bawang merah bawang putih garam sama penyedap rasa itu aja terus dipenyat-penyat kayak gini Hai guys welcome back to my YouTube channel ketemu lagi dengan saya Renny Wongdeso Oke teman-teman pagi ini saya mau masak bergedel tahu atau entondo tahu ya dan saya cuma menggunakan dua bahan bahan utamanya tahu saat teman-teman tahu sama telur dan sangat mudah dan gampang sekali ya bahan itu didapatkan dan buatnya juga sangat gampang teman-teman ya jadi ini makanan bisa buat lauk pau atau cemilan dan juga buat bisa di penyet teman-teman ya kayak tempe penyet nah ini bisa dibuat tahu penyet teman-teman ya dan sangat enak sekali jadi bagi kalian yang suka pedas itu bisa di sambal penyet jadi kalau kalian yang enggak suka pedas bisa buat lauk pau teman-teman dan anak-anak tentunya pasti suka kalau kalian penasaran jangan kemana-mana ikutin video saya so stay good Selamat pagi teman-teman dari Indonesia ya Nah pagi ini saya mau masak entondo tahu atau bergedel tahu teman-teman dan biasanya kan itu bergedel kentang tapi ini saya mau bikin bergedel tahu ya dan bahan utamanya tentunya tahu dan sama telur ya Nah dan kalau kalian ada daun bawang atau daun pre kalian bisa menambahkannya karena saya ada daun bawang jadi saya tambahkan kalau enggak ada juga enggak papa teman-teman ya terus saya ada penyedap rasa bisa pakai rasa ayam atau sapi dan sama garam ya dan saya pakai black pepper atau merica merica hitam atau merica putih sama aja jadi kalau kalian penasaran tetap stay tune ya teman-teman Nah daun bawang saya potong-potong dulu teman-teman ya Nah setelah saya potong sisihkan dulu Nah sekarang kita hancurkan di tahu dan usahakan di tahu jangan sampai ada air ya teman-teman nanti kalau ada air itu kalau digoreng itu lembek ya jadi usahakan kalau tahu bener-bener enggak ada airnya teman-teman ya kita hancurkan dulu tahunnya ya Hai saya menggunakan senjata saya senjata rek pakai ulek-ulek ya teman-teman yang pakai apa aja boleh yang penting tahunnya dihancurkan teman-teman dan ingat ya tahu harus airnya bener-bener enggak ada teman-teman ya Nah udah setelah hancur kayak gini ya kita masukkan daun bawang teman-teman daun kre atau daun bawang boleh aja nah ini tahunnya udah kan dalam butik kayak gini kita masukkan telur-telur yang tadi teman-teman ya satu bulir telur aja udah cukup ya satu butir telur sudah cukup kita masukkan garam ya garam sama penyedak rasa dan kita tambahin black pepper teman-teman ya atau merica merica putih meraca hitam terserah kalian kalau perica ini kalau enggak suka pedes jangan kasih banyak-banyak ya dikit saja udah cukup ya kita campur rata kita campur rata nah setelah tercampur rata siap digoreng teman-teman ya ini siap digoreng nah kayak gini kita panaskan minyak setelah minyak panas siap digoreng teman-teman ya kayak gini kita kita bentuk gini aja bentuknya gini aja langsung di tempatnya kayak gini nah ini aja langsung masukkan jadi kayak gini aja tekan-tekan di tempatnya kayak gini tekan-tekan langsung masukkan Hai pantang kok sangat gampang dan mudah teman-teman jadi kalau bergedel apa itu tentang kan kita bentuk-bentuk dulu ya kalau tahu ini enggak usah nah jadi kita langsung tekan-tekan kayak gini kita masukkan nah ini kita goreng sampai kering ya yang bawah agak kering baru kita balik teman-teman ya jadi biar enggak hancur ya jadi biarkan agak kuning dulu biar agak kuning baru kita balik jadi biar agak kuning dulu biar agak kuning dulu biar agak kuning dulu ya jadi biar agak kuning dulu biar agak kuning dulu ya nah setelah kelihatan agak kuning kita balik teman-teman ya jadi ini cocok juga buat anak kecil yang biasanya enggak suka tahu gitu ya tahu kan bagus buat anak kecil jadi biar nah kita biarkan sampai kering baru kita angkat teman-teman nah ini sudah kering teman-teman dan bisa diangkat nah nanti saya mau nyambel teman-temannya kalau saya tuh suka nyambel gitu ya enak sangat teman-teman nah ini suami saya mau mencoba mau mencoba tahu teman-teman mau mencoba tahu yang saya buat teman-teman tuh lihat jangan mencoba tahu yang saya buat teman-teman aku tahu berdua aku tahu berdua terlalu bagus terlalu bagus oke thank you honey thank you sayang i can eat more of course oke i will see you later thank you sayang nah teman-teman saya mau review tahu yang tadi saya goreng ya teman-teman nah tuh lihat ini luarnya itu crispy ya dalamnya itu juicy ya juicy jadi luarnya itu kayak apa ya keras gitu ya teman-teman ya terus kalau dimakan gitu hmm jadi luarnya itu keras dan dalamnya itu empuk teman-teman tapi yang namanya tahu ya nggak keras kayak apa gitu ya dan cuma tahu sama telur dan ini enak banget tuh lihat sangat enak banget jadi kalau anak-anak makan kayak gini sama nasi itu udah enak ya tapi kalau saya karena saya tuh doyan pedes ya hmm karena saya doyan pedes jadi kayak gini teman-teman jadi ini cuma sama cabai kayak sambal-sambal biasa gitu lu ya cabai cabai kecil ya tomat bawang merah bawang putih garam sama penyedap rasa itu aja terus dipenyet-penyet kayak gini lihat kayak gini terus sama dikasih kalau sekalian ada kemangi dikasih kemangi ya teman-teman ya kalau nggak ada ya nggak usah kayak gini aja tuh lihat enak banget dijamin enak ini ya jadi ini buat yang pecinta pedes kayak saya ya ini kalau nggak suka pedes ya kayak gini sama lauk gitu aja ya atau dibuat 9 enak banget teman-teman hmm oke teman-teman saya mau makan dulu ya terimakasih banyak love you muah oke terimakasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini terimakasih banyak yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan komen love you all muah jangan lupa ya jangan lupa kamu jangan lupa ya jangan lupa ya